Intro Selama pandemi virus corona COVID-19 mewabah berbagai cara dilakukan oleh perorangan komunitas baguyuban, organisasi keagamaan, organisasi masa, hingga organisasi politik bergerak untuk saling bahu-membahu, memberikan bantuan, guna bersama-sama memerangi pandemi virus corona COVID-19. Salah satunya dilakukan oleh komunitas Purworejo Sedekah dengan membagi-bagikan sembako kepada warga masyarakat yang sangat membutuhkan, dengan secara langsung mendatangi rumah-rumah warga terdampak. Sebelum melakukan aksinya itu, pihak Purworejo Sedekah sudah mendata berapa jumlah warga masyarakat yang layak untuk dibantu dengan cara mencari informasi dari warga sekitar. Hal tersebut dilakukan agar penerimaan bantuan tepat sasaran. Selain itu juga agar menghindari terjadinya kerumunan orang. Ada pun sasaran bantuan adalah bagi mereka yang terkena PHK kantor, seniman yang terdampak, dan lain sebagainya. Harapannya melalui gerakan Purworejo Sedekah, warga masyarakat akan semakin terbangun lebih tinggi sisi sosial kepedulian terhadap sesama. Kegiatan ini kita sama rakan-rakan semuanya ya, intinya kita peduli sesama. Untuk yang pertama kita dimuasuki bulan seji Ramadan, kemudian kita peduli kepada warga yang terdampak COVID-19, terutama yang menengah ke bawah atau mungkin yang kurang mampu. Semoga kedepannya bisa terus berlanjut dan bisa lebih berkembang. Ini dari mana? Ini dari rekan-rekan hanya donasi seandainya saja karena kita belum organisasi besar, jadi kita dari bawah dulu kita sama-sama berdonasi seadanya. Itu kenapa langsung menghampiri rumah, setiap rumah ini? Biar kita tahu kondisi sosialnya seperti apa, biar kita tahu langsung kita bisa kontak langsung dengan yang bersangkutan, karena biar kita semua bisa merasakan, oh seperti ini, kita juga semua bersaudara sama-sama. Berarti lebih banyak langsung di data ya, data valid ya daripada dibagi-bagi di jalan gitu ya? Ya, seperti itu, karena kita harus sesuai sasaran, mas tidak asal langsung kita sembang tempat, kita benar-benar kita pastikan yang benar-benar membutuhkan. Dari Purwore Joma Esti Adi Sanjaya, Bagelian Channel, melaporkan.